selamat pagi yang saya hormati sebutnya saya mohon maaf tadi sebenarnya acaranya pagi digeser ke sore ya karena pagi kemarin sore dapat undangan dari gubernur Nganjuk mendapatkan anugerah WTP 5 kali berturut-turut tempatan untuk Nganjuk ya akhirnya tertunda dan ini tadi juga langsung turun-turun meresmikan sentra badik dan ekoprin di desa Putren baru kesini pas jam 3 Bapak-Ibu yang saya hormati yang kedua tentunya saya berharap Nganjuk ini sudah on the track jalannya sudah benar yang pertama tentunya kita bangun mulai dari jalan, jalan sekarang harus kita utamakan Nganjuk kurang lebih masih 87% tahun ini moga-moga dapat setiap tahun kita naikkan 7% sehingga total Nganjuk itu jalannya 1153 km yang sudah kita bangun kurang lebih tahun 2021 tahun ini belum kita audit kurang lebih 1004 km berarti masih sisanya 148 sehingga setiap tahun 70 km harus terbangun tahun ini harapannya nanti 70 km terbangun tahun depan insya Allah 70 km lagi sehingga nanti saya berharap mohon doanya tahun depan sudah tidak ada lagi jalan yang rusak Allah tidak ada jalan yang berlubang dan Alhamdulillah tahun depan nanti tiap desa kita juga siapkan mobil desa untuk seluruh desa di Kabupaten Nganjuk saya Nganjuk ini sudah terlalu tertinggal dari Kabupaten yang lain maka kita harus susul harus kita bersama-sama PR kita masih banyak tentunya maka kita berharap kejenengan untuk bersama-sama bangkitkan Nganjuk Nganjuk ini milik kita bersama kemudian yang kedua tentunya kita berharap kita bangun reformasi birokrasi di Nganjuk yaitu dengan cara apa kalau kita banyak ngomong susah maka kita terbitkan yang namanya surat yang namanya 0 rupiah sekarang ini pengen jadi kasih kabit camat sekcan kepala dinas semuanya 0 rupiah ini reformasi birokrasi tepuk tangan dulu tadi juga ada beberapa kepala sekolah SD mana kepala sekolah SD mana kepala sekolah SD mana oh iya salam 0 rupiah ya 0 rupiah pengawas 0 rupiah iya ini penting sekali untuk apa ya reformasi birokrasi harus kita mulai di Pemda kalau jadi kepala sekolah pengawas atau bayar golek bulian mesti maka 0 rupiah begitu pula pendidikan yang hari ini jendengan kumpul disini pendidikan hampir sama cita-citanya Pak Jokowi Bu Gubernur Kofifa sama Kang Marhen di Nganjuk sama yaitu apa membangun SDM unggul bagaimana kita menciptakan anak-anak yang hebat anak-anak yang hebat kita mulai dari pendidikan paut tepuk tangan dulu untuk paut bu usia paut adalah usia emas orang sering menyebut yang namanya golden x usia emas kalau sudah dewasa jendengan saya ini sebenarnya kata kunci mendidik adalah pada usia paut 5 tahun kebawah maka dari itu hari ini kita kumpulkan kita samakan persepsi antara orang tua mana orang tua paut alhamdulillah guru paut banyak sekali guru paut mendidik paut kata kunci harus apa selalu happy bahagia bahagia dulu sabar kalau gak bahagia gak sabar bahagia maka para guru orang tua harus bahagia bahagia dimulai dari rumah kalau rumahnya gak bahagia susah maka kata kuncinya jendengan mendidik anak-anak dengan apa love cinta kasih ya kalau begini ya lope-lope jangan digerak-gerakan kalau digerak-gerakan lain sehingga lain kok goblok gajah ini begini harus love bu anak itu adalah investasi maka bu guru orang tua harus punya persepsi yang sama anak ini adalah investasi saya punya mimpi besar yaitu apa ke depan insyaallah dan moga-moga presiden ada yang dari Nganju khususnya dari Rejoso wakil presiden ada dari Nganju menteri dirjen dari Nganju paling tidak istrinya menteri sama saja bu istrinya menteri sama menteri sama justru kadang-kadang lebih hebat istrinya pak sambo itu kalah sama istrinya beliau-beliau ini siapa nanti gagal-gagal enak kena istrinya alah 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 ampun orang yang tidak punya SK tapi lebih berkuasa siapa dia istri cocok dan kita-kita ini siapa nanti yuk 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 ngini namaskini telpon iya ma itu namanya ini ehe terima kasih Terima kasih.